Aris Kibilar dan Lesti Kejora masih terus menjadi sorotan meskipun seluruh rangkaian acara pernikahan mereka telah usai Seperti diketahui, setiap rangkaian acara pernikahan yang digelar Aris Kibilar dan Lesti Kejora terlihat berjalan lancar dan mewah Namun, di tengah momen bahagia Aris Kibilar dan Lesti, itu justru muncul berbagai berita miring yang menerpa keduanya Seperti baru-baru ini, senter terdengar kabar jika Aris Kibilar terlilit utang karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk rangkaian acara pernikahannya dengan Lesti Kejora Aris Kibilar pun diketahui telah membantah kabar miring yang menyebut jika dirinya kini tengah terlilit utang setelah menggelar acara pernikahan dengan Lesti Kejora Bahkan, ia mengakui bahwa rezeki nyasad ini semakin berlimpah setelah menjadi suami sang biduan tersebut Aris Kibilar justru tampak sedang merengek meminta uang kepada Lesti Kejora Mulanya, pemain sinetron jodoh wasiat bapak itu ke pergok sang istri sedang melihat-lihat mainan yang ingin dibelinya Namun, Lesti Kejora justru melarang dan meminta dirinya berhenti mengoleksi mainan agar mereka bisa menabung Udah atuh kak, masa kakak mau beli mainan lagi? Kakak tuh udah nikah, gak boleh boros Kondisinya kan kakak harus nabung dulu, ujar Lesti Kejora Aris Kibilar kemudian meminta uang kepada sang istri karena dia ingin bertemu dengan teman-temannya Ya sudah gini deh, minta duang, jatah, kakak, kan uangnya dipegang sama kamu, jawab Bilar Akan tetapi, Lesti Kejora justru mengaku bahwa dirinya tidak mempunyai uang Gak ada uangnya, orang juga tahu kakak habis hajatan Ucap pedangdut berusia 22 tahun itu Seolah pantang menyerah, Rizky Bilar terus merengek untuk meminta uang kepada Lesti Kejora Semua orang butuh duit, semuanya butuh duit sayang Masa kamu gak ngasih jatah kakak, timpal Bilar Lesti Kejora pun akhirnya memberikan selembar uang pecahan 50 ribu rupiah pada Rizky Bilar Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!